Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai desain, implementasi, dan operasi sistem Sebelum menginjak ke materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu Yang pertama ada Anissa Amiratu Nabila dengan NPM 118 Lalu ada Nur Mahmuda dengan NPM 120 Ada Arnoni Hafsari Wasditi dengan NPM 131 Ada Brian Yafet dengan NPM 146 Dan Fernanda Putri Lizarra NPM 169 Saya Brian Yafet Widia Wira dengan NPM 146 Yang pertama saya disini mau membahas secara singkat mengenai pendahuluan pada bab ini Ketika sebuah perusahaan ingin mengimplementasikan sebuah sistem informasi yang baru Untuk mendukung kelancaran bisnis operasionalnya Maka penting bagi perusahaan untuk mengidentifikasi terlebih dulu Permasalahan atau kendala yang dialami oleh perusahaan terkait sistem informasinya Lalu menentukan persyaratan sistem informasi yang dibutuhkan Menentukan kelayakan pada proyek pengadaan sistem informasi yang baru Dan lain sebagainya Hal-hal yang demikian dilakukan pada tahapan analisis sistem Seperti yang sudah dibahas pada bab sebelum-sebelumnya Jadi analisa dan perancangan sistem yang efektif Dapat membantu pihak developers dalam memahami permasalahan bisnis klien Dan juga menciptakan sebuah sistem untuk memecahkan permasalahan tersebut Nah pada bab ini akan membahas mengenai kelanjutan Dari tahapan Sistem Development Lifecycle atau SDLC Baik yang selanjutnya adalah Melakukan rancangan konseptual sistem Jadi setelah perusahaan melakukan analisis sistem Yaitu mengidentifikasi permasalahan dalam sistem informasinya Lalu menentukan persyaratan dari sistem yang dibutuhkan dan lain sebagainya Maka di tahapan ini Pihak developer akan berusaha membuat kerangka kerja umum Untuk memenuhi persyaratan dari pengguna dan memecahkan masalah yang telah diidentifikasi tadi Di tahapan analisis sistem Nah pada saat membuat rancangan konseptual sistem Maka ada beberapa langkah yang harus ditempuh Yaitu yang pertama adalah mengevaluasi alternatif rancangan Lalu yang kedua adalah menyiapkan spesifikasi rancangan Dan yang ketiga adalah menyiapkan laporan perancangan konseptual sistem Pembahasan lebih lanjut mengenai langkah-langkah dalam melakukan perancangan sistem secara konseptual Akan dibahas pada slide selanjutnya Langkah pertama dalam merancang konsep dari sebuah sistem adalah melakukan evaluasi alternatif rancangan Mengapa perusahaan perlu mengevaluasi alternatif rancangan? Alasannya adalah ketika perusahaan melakukan pengadaan proyek sistem informasi akuntansi yang baru Maka akan ada banyak cara atau pendekatan yang digunakan terkait sistem development process Misalnya saja tentang bagaimana perusahaan mendapatkan software Apakah perusahaan perlu membeli atau mengembangkan sistem sendiri Atau menyewa programmer dari luar perusahaan untuk mengembangkan sistem informasi yang dibutuhkan Atau pertimbangan-pertimbangan lain seperti komponen-komponen apa saja yang digunakan Format input yang digunakan, bagaimana memproses transaksi, dan lain sebagainya Nah oleh karena itu, perusahaan perlu mengevaluasi setiap alternatif yang ada Agar sistem informasi yang baru bisa memberi manfaat yang lebih dalam mendukung kegiatan operasional bisnis perusahaan Nah disini ada beberapa guidelines atau pedoman yang dapat digunakan untuk membantu perusahaan dalam mengevaluasi alternatif rancangan Yang pertama adalah tujuan organisasi dan juga sistem Biasanya setiring komita akan mengevaluasi terkait seberapa baik sistem informasi tersebut dapat memenuhi tujuan organisasi dan juga sistem informasi Apakah tujuan organisasi dapat tercapai apabila sistem informasi yang baru diterapkan ke perusahaan atau tidak Lalu hal yang kedua yang perlu dievaluasi adalah kebutuhan pengguna Dalam hal ini adalah perusahaan yang ingin menerapkan sistem informasi yang baru Pertanyaan yang perlu dijawab dalam hal ini adalah tentang seberapa baik sistem informasi tersebut dapat memenuhi kebutuhan pengguna Lalu apakah sistem informasi tersebut dapat memecahkan permasalahan yang ada atau tidak Apakah penerapan sistem informasi dari alternatif yang tersedia mampu berjalan bersesuaian dengan proses bisnis perusahaan yang berlaku saat ini atau tidak Dan lain sebagainya Lalu yang ketiga adalah kelayakan ekonomis Steering komito biasanya akan mengevaluasi berkait apakah sistem informasi tersebut layak secara ekonomis Biasanya berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya oleh perusahaan ketika mengimplementasikan alternatif dari sistem informasi yang sudah direncanakan tadi Apakah secara biaya bisa diterapkan sistem informasi tersebut Apakah sistem informasi tersebut mampu meningkatkan efisiensi perusahaan dan lain sebagainya Intinya berkaitan dengan kelayakan ekonomis dari penerapan sistem informasi tadi Lalu hal yang terakhir yang perlu dievaluasi oleh steering komito adalah terkait keuntungan Nah yang perlu digarisbawahi disini adalah setiap sistem informasi pasti memiliki keuntungan dan juga kekurangan Nah tapi yang perlu diingat apakah keuntungan dari sistem informasi tadi mampu menutupi kekurangan dari sistem informasi yang sudah direncanakan atau tidak Nah hal-hal yang seperti itu akan dievaluasi oleh steering komito dan steering komito akan memilih opsi yang paling cocok dengan kebutuhan perusahaan saat ini Setelah melakukan analisa berkait alternatif rancangan yang tersedia Maka langkah selanjutnya dalam rancang konseptual sistem adalah menyiapkan spesifikasi rancangan dan juga pelaporan Nah rancangan spesifikasi konseptual memiliki beberapa elemen dan ratanya adalah output Nah spesifikasi output sendiri perlu ditentukan terlebih dahulu karena sistem informasi dibuat untuk tujuan memenuhi kebutuhan pengguna Jadi penting untuk menentukan output seperti apa yang diinginkan oleh perusahaan Biasanya dalam menentukan output ada beberapa pertanyaan yang dapat dijadikan sebagai garis bantu Agar output yang dihasilkan sesuai dengan apa yang diharapkan Misalnya saja output mengenai laporan analisa penjualan Maka hal-hal yang perlu diperhatikan kurang lebih adalah sebagai berikut Yang pertama adalah seberapa sering laporan analisa penjualan tersebut dihasilkan Lalu apa saja isi laporan dari analisa penjualan Yang ketiga bagaimana tampilan dari laporan analisa penjualan tersebut Dan yang terakhir adalah apakah output yang dihasilkan akan berbentuk hardcopy atau berbentuk elektronik Lalu yang selanjutnya adalah data storage Keputusan dalam memilih data storage setidaknya harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut Yaitu yang pertama adalah elemen data Elemen data seperti apa yang harus disimpan oleh perusahaan untuk menghasilkan laporan analisa penjualan Apabila output yang diinginkan oleh perusahaan adalah laporan analisa penjualan Lalu yang selanjutnya adalah bagaimana perusahaan menyimpan datanya Dan yang terakhir adalah jenis penyimpanan data atau data storage seperti apa yang akan dipilih oleh perusahaan Katakanlah opsi yang tersedia adalah data storage berbasis file system dan juga database Nah hal-hal yang demikian setidaknya harus dipertimbangkan oleh perusahaan dalam menentukan spesifikasi dari data storage Lalu yang ketiga adalah input Katakanlah output yang diinginkan oleh perusahaan masih sama dengan contoh yang tadi yaitu laporan analisa penjualan Nah dalam konteks ini, maka penentuan spesifikasi input yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai data penjualan apa saja yang harus dimasukkan Lokasi penjualan dan jumlahnya Dan kapan, dimana, dan bagaimana mengembangkan data tersebut Lalu yang terakhir adalah prosedur pemrosesan dan operasional Hal-hal yang perlu dipertimbangkan setidaknya harus mencakup tentang bagaimana memproses dan menyimpan input tadi Lalu pada urutan yang mana sebuah pemrosesan harus dijalankan Nah keempat hal tersebut setidaknya perlu dijadikan pertimbangan dalam menentukan rancangan spesifikasi konseptual dalam merancang sebuah sistem Setelah serangkaian kegiatan desain konseptual telah dilakukan, maka langkah yang selanjutnya adalah membuat laporan tentang desain konseptual tadi Laporan desain sistem konseptual berisi mengenai rangkuman pada aktivitas desain konseptual yang dapat digunakan untuk membantu proses selanjutnya yaitu perancangan sistem secara fisik Selain itu, laporan ini juga penting karena dapat menyampaikan tentang bagaimana semua informasi yang dibutuhkan akan dipenuhi Dan membantu steering committee dalam menilai kelayakan pengadaan sistem informasi yang baru Komponen utama dalam laporan ini biasanya berisi tentang deskripsi dari alternatif rancangan dari sebuah sistem yang telah direkomendasikan Selanjutnya adalah perancangan sistem secara fisik Setelah perusahaan melakukan rancangan terkait konsep sebuah sistem, maka tahapan yang selanjutnya adalah merancang sistem secara fisik Ada beberapa tahapan yang perlu dilalui oleh perusahaan dalam merancang sistem secara fisik Yang pertama adalah rancangan output Lalu yang kedua adalah rancangan database dan file system Yang ketiga rancangan input Yang keempat rancangan program Yang kelima rancangan prosedur Dan yang terakhir adalah rancangan kontrol atau pengendalian Sekian dari presentasi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Desain output Desain output memiliki sasaran untuk menentukan sifat, format, isi, waktu pelaporan, dokumen, dan tampilan layar Desain output dimaksudkan agar output yang dihasilkan sesuai dan memadahi dengan kebutuhan pengguna Beberapa hal perlu dipertimbangkan dalam desain output Yang pertama disini ada penggunaan Perlu diperhatikan bahwa siapa yang akan menggunakan output Mengapa dan kapan para pengguna membutuhkan output tersebut Dan keputusan apa yang dapat mereka buat Yang pengguna buat ini berdasarkan output yang tersedia Lalu pertimbangan selanjutnya yaitu media Media apa yang akan digunakan untuk output Misalnya kertas, layar, suara, email, atau bisa juga dengan kombinasi Pertimbangan selanjutnya yaitu format Apakah format Formasi berbentuk narasi, tabel, atau grafis Yang paling baik dalam menyampaikan informasi Selanjutnya yaitu tercetak sebelumnya Apakah akan menggunakan format tercetak sebelumnya atau tidak Lalu juga perlu diperhatikan pertimbangan lokasi Kemana output harus dikirimkan Lalu ada pertimbangan akses Nah disini perlu diperhatikan bahwa Siapa yang memiliki akses terhadap output tersebut Beserta salinannya Lalu untuk mencetak output dan sebagainya Lalu detailnya juga perlu diperhatikan Perlu diperhatikan bahwa Apakah output harus menyertakan daftar isi Apakah judul menekankan hal-hal yang penting Dan haruskah informasi yang mendetail Dimasukkan ke dalam lampiran output Lalu yang terakhir yaitu ketepatan waktu Ini harus memperhatikan seberapa seringnya Output ini harus dihasilkan Selanjutnya yaitu macam-macam output Nah disini terdapat empat kategori output Yang pertama adalah laporan terjadwal Laporan terjadwal ini disiapkan secara teratur Dengan isi dan format yang sebelumnya telah ditentukan Contoh dari laporan terjadwal yaitu Laporan keuangan tahunan Lalu yang kedua adalah laporan analisis bertujuan khusus Laporan ini biasanya disiapkan sebagai tanggapan Atas permintaan manajemen Laporan analisis bertujuan khusus ini Tidak memiliki format Isi dan juga jadwal spesifik Seperti laporan terjadwal Yang ketiga yaitu Laporan pengecualian yang dipicu Laporan ini disiapkan sebagai tanggapan Terhadap kondisi-kondisi yang tidak normal Nah laporan pengecualian yang dipicu ini memiliki isi dan format Yang telah dispesifikasikan sebelumnya Lalu yang keempat adalah laporan permintaan Laporan permintaan ini disiapkan berdasarkan permintaan Yang memiliki isi dan format yang telah dispesifikasikan sebelumnya Jadi laporan permintaan ini hanya dibuat saat ada permintaan Tetapi apabila tidak ada permintaan untuk pembuatan laporan Maka tidak perlu membuat laporan permintaan Desain file dan database Desain file dan database ini penting bagi perusahaan Karena data yang dimiliki perusahaan itu harus disimpan Dengan format yang sesuai Agar nantinya itu memudahkan apabila perusahaan ingin mencari data tersebut Ada beberapa pertimbangan Desain file dan database yang perlu diperhatikan Yang pertama yaitu media Perlu diperhatikan media apa yang digunakan untuk menyimpan data Misalnya hard drive, disk, cd, pita, atau menggunakan media kertas Lalu pertimbangan selanjutnya yaitu modul pemrosesan Perlu diperhatikan bahwa apakah pemrosesan data menggunakan pemrosesan manual, batch, atau real-time Lalu pertimbangan selanjutnya yaitu pemeliharaan Hal yang perlu diperhatikan yaitu prosedur apa yang dibutuhkan untuk merawat data secara efektif Untuk pertimbangan selanjutnya yaitu ukuran Hal yang perlu diperhatikan yaitu seberapa banyak catatan yang akan disimpan dalam basis data Seberapa besar dan seberapa cepat jumlah catatan tersebut akan tumbuh Nah dengan begitu perusahaan atau organisasi dapat menentukan seberapa ukuran desain file dan database yang diperlukan Lalu pertimbangan selanjutnya yaitu tingkat aktivitas Nah disini akan memperhatikan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan file dan database Misalnya berapa presentase dari catatan yang akan diperbarui atau ditambah atau dihapus setiap tahunnya Maka file dan database yang dibuat dapat menyesuaikan dengan tingkat aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi terkait Materi selanjutnya yaitu desain input Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam desain input Di antaranya ada media Di sini perlu memperhatikan media apa yang akan digunakan untuk memasukkan data Apakah menggunakan keyboard, kode batang, tabel, atau dengan menggunakan masukan suara Lalu selanjutnya yaitu sumber Dari manakah data tersebut berasal apakah dari komputer, pelanggan, dan sebagainya Nah lalu bagaimana sumber tersebut dapat mempengaruhi entry data terkait Selanjutnya yaitu format Format apa yang akan menangkap data secara efisien dengan biaya yang sedikit Selanjutnya yaitu jenis Perlu diperhatikan bagaimanakah sifat atau jenis dari data tersebut Lalu pertimbangan selanjutnya yaitu volume Seberapa banyak data akan dimasukkan nantinya Pertimbangan selanjutnya yaitu personal Lalu selanjutnya pertimbangan biaya Perlu dipertimbangkan bagaimana biaya itu dapat diminimalkan tanpa mempengaruhi efisiensi dan juga ketepatan dari input yang akan dilakukan Lalu yang terakhir yaitu deteksi dan perbaikan kesalahan Perlu diperhatikan kesalahan apa yang mungkin terjadi pada desain input Dan bagaimana cara mendeteksi kesalahan tersebut serta bagaimana cara memperbaikinya Selanjutnya yaitu desain formulir Formulir perlu didesain dengan baik agar dapat memudahkan pengisian formulir Atau proses pengambilan data terhadap formulir yang telah diisi sebelumnya Terdapat prinsip-prinsip dalam desain formulir Yang pertama mengenai pertimbangan umum Apakah terdapat instruksi yang jelas mengenai bagaimana pengisian formulir yang benar harus dilakukan Lalu apakah huruf misalnya tebal huruf atau ukuran huruf Lugaris dan juga arsiran dalam formulir menekankan bagian-bagian yang berbeda Lalu apabila formulir dikirimkan Apakah alamat akan muncul di jendela amplop formulir ataukah tidak Lalu pendahuluan Apakah formulir dinomori secara urut Dan apakah nama juga alamat perusahaan akan dicetak di dalam formulir tersebut Lalu ada isi utama Apakah terdapat ruang yang cukup untuk mengisi formulir Lalu apakah entry data konsisten dengan urutan data yang diperoleh Dan apakah informasi yang terkait Misalnya yang berkaitan dengan pelanggan Yaitu nama pelanggan, alamat, nomor telepon, dan sebagainya Itu dikelompokkan bersama-sama Lalu kesimpulan Apakah jeda disediakan untuk tanda tangan Guna mengindikasikan persetujuan transaksi Dan apakah distribusi tiap salinan formulir Akan ditunjukkan dengan jelas Materi selanjutnya yaitu desain layar komputer Layar komputer yang didesain dengan baik Akan lebih efisien untuk memasukkan data secara langsung ke dalam komputer Terdapat beberapa prosedur yang bisa diikuti Agar layar masukan komputer dapat berjalan dengan efektif Yang pertama ada mengatur layar Pengaturan layar ini memungkinkan data dapat dimaksudkan dengan cepat, tepat, dan juga lengkap Misalnya saat kita memasukkan nomor pelanggan Maka data-data dari pelanggan Misalkan nama, nomor telepon, atau alamatnya Akan muncul secara otomatis Lalu selanjutnya yaitu memasukkan data Di sini memasukkan data dalam urutan yang sama Seperti yang ditampilkan pada formulir kertas Yang menyimpan data tersebut Lalu selanjutnya yaitu pengelompokan data Pengelompokan data dilakukan secara logis terkait pada saat yang bersamaan Misalnya melengkapi layar dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah Yang keempat yaitu mendesain layar Pendesainan layar ini memungkinkan pengguna melompat dari satu lokasi entry data ke lokasi lain Atau menggunakan kunci tunggal untuk langsung pergi ke lokasi layar Lalu selanjutnya ada pesan kesalahan yang jelas Pesan kesalahan ini akan muncul pada layar apabila terdapat sebuah kesalahan Nah, hal ini dapat mempermudah dalam memperbaiki adanya kesalahan yang terjadi Misalkan dalam input data dan sebagainya Lalu yang terakhir yaitu membatasi opsi menu Perlu dilakukan pembatasan data atau nomor opsi menu pada layar Untuk menghindari kekacauan karena terlalu banyak opsi menu yang ditampilkan dalam layar Sehingga pengguna akan kesulitan dalam mengakses layar komputer Karena itu tadi terdapat opsi menu yang terlalu banyak Desain program merupakan pengembangan program yang menjadi salah satu aktivitas SDLC yang paling memuangkan waktu Karena proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama Hal ini dikarenakan proses ini melalui 8 langkah Langkah yang pertama yaitu menentukan kebutuhan pengguna Jadi, para analis sistem akan berkonsultasi dengan para pengguna Untuk mendapatkan informasi-informasi terkait apa yang dibutuhkan oleh pengguna Dan apa yang diinginkan oleh perusahaan Langkah yang kedua yaitu membuat dan mendokumentasikan sebuah rencana pengembangan Biasanya ini dilakukan dengan desain sistem konseptual dan berlanjut ke desain fisik Langkah yang ketiga yaitu membuat instruksi-intruksi program Pemrograman terstruktur merupakan komputer program yang harus disubsidikan ke dalam modul-modul kecil Dan dijelaskan dengan baik untuk dapat mengurangi kerumitan program tersebut Agar mengurangi kesalahan dan dapat dimodifikasi selanjutnya Lalu, langkah yang keempat adalah menguji program Di dalam menguji program terdapat yang namanya debugging Debugging adalah proses menentukan dan mengeliminasi kesalahan program Sebuah program akan diuji untuk kesalahan logika Menggunakan data uji yang sudah diduplikat sebanyak mungkin Dalam situasi pemrosesan yang nyata dan kombinasi data masukan Program-program tersebut sering diuji ke dalam tiga tahap Yang pertama, tahap modul program individu Yang kedua, hubungan antara beberapa modul dan modul pengendalian Dan yang ketiga, ada hubungan dengan program-program aplikasi lain Lalu, yang kelima, ada langkah mendokumentasikan program Yaitu, dokumentasi yang menjelaskan bagaimana program tersebut bekerja Serta bagaimana program tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki masalah Dokumentasi ini termasuk bahkan alir diagram alus data Diagram IR, model data, tata letak atau layout, catatan, dan deskripsi naratif Langkah yang keenam, yaitu melatih para pengguna program Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi dan pengetahuan terhadap pengguna Atas program baru yang telah dibuat Dokumentasi program biasanya digunakan untuk melatih para pengguna Misalnya, pelatihan pengguna terhadap sistem-sistem yang baru Yang dilakukan oleh suatu perusahaan Lalu, langkah yang ketujuh, yaitu memasang sistem Dilakukan dengan seluruh komponen sistem Termasuk program dan perangkat keras Yang sudah dikombinasikan dan mulai digunakan oleh perusahaan Yang terakhir, yaitu langkah ke delapan Yaitu menggunakan dan memodifikasi sistem Dalam memodifikasi sistem ini ada yang namanya pemeliharaan program Yaitu faktor-faktor yang memerlukan program ini untuk diperbaiki Termasuk dalam meminta laporan baru atau perbaikan Perubahan dalam input, isi file, dan nilai seperti tingkat pajak Yang selalu berubah-ubah menurut peraturan perundang-undangan yang ada Lalu ada deteksi kesalahan dan konversi ke perangkat keras yang baru Apabila diperbarui perangkat kerasnya Desain prosedur dan pengendalian Untuk berinteraksi dengan sebuah sistem Maka diperlukan sejumlah prosedur Yang dapat menjawab pertanyaan Misalnya, siapa, apa, kapan, dimana, mengapa, dan bagaimana Tentang aktivitas-aktivitas sistem informasi Prosedur tersebut meliputi persiapan input Pemerosesan transaksi, deteksi dan koreksi kesalahan Pengendalian, rekonsiliasi saldo Akses database, persiapan dan distribusi output Dan instruksi-intruksi oleh operator komputer Di dalam desain prosedur terdapat istilah yang dinamakan Sampai masuk, sampai keluar Artinya, apapun input yang dimasukkan dan diproses Akan menghasilkan output yang sama dengan input tersebut Misalnya, input yang dimasukkan adalah data yang salah Maka ketika data tersebut diproses Akan menghasilkan output yang salah juga Maka dari itu diperlukan yang namanya pengendalian Pengendalian harus dibangun di dalam sebuah sistem informasi akuransi Hal ini bertujuan untuk memastikan efektivitas, efisiensi dan ketepatannya dalam sistem tersebut Pengendalian itu juga berfungsi untuk meminimalkan kesalahan yang mungkin saja terjadi di dalam sebuah sistem Dengan cara mendeteksi dan mengoreksinya ketika kesalahan tersebut terjadi Apabila perusahaan tidak menerapkan pengendalian ini Maka kegagalan terhadap sistem akan terjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Arnon Mihafsari Wasdiki MPM 131 Akan melanjutkan presentasi dari teman saya Nah, kali ini saya akan membahas tentang implementasi sistem Nah, kan di bab sebelumnya itu sudah dijelaskan kan 5 tahap siklus hidup pengembangan sistem Yaitu ada analisis sistem, desain konseptual, desain fisik, implementasi dan konversi sistem Lalu yang terakhir itu ada operasi dan pemeliharaan Nah, yang akan dibahas pada slide ini itu yang implementasi sistem atau sistem implementation Nah, implementasi sistem adalah proses di mana dilakukannya pemasangan perangkat keras atau hardware Dan perangkat lunak atau software Nah, hal ini itu dilakukan agar sistem informasi akutansi itu dapat menyala dan digunakan oleh organisasi itu sendiri Nah, di slide ini kan sudah ada nih, kayak bagian alir Kotak-kotak ini Nah, ini itu proses dari implementasi dan konversi sistem Yang pertama, ada perancangan implementasi Lalu, berjalan lagi menjadi persiapan situs Yaitu memasang dan menguji perangkat keras atau hardware Dan memilih dan melatih personel Lalu, berjalan lagi Ada melengkapi dokumentasi dan menguji sistem Dan yang selanjutnya, yang terakhir ada konversi Nah, di ini yang akan saya bahas di sini itu proses-proses dari implementasi sistem itu sendiri Yaitu, ada perancangan implementasi Memilih dan melatih personel Melengkapi dokumentasi dan menguji sistem Nah, yang pertama nih Ada perencanaan implementasi dan persiapan situs Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya Jika implementasi sistem itu kan Kegiatan memasang hardware atau perangkat keras Dan software atau perangkat keras Maka, dalam rencana implementasi ini Merencanakan secara spesifik Kapan proyek ini itu selesai dilakukan Dalam rencana implementasi ini juga Berisi tentang estimasi tanggal Waktu Daya penyelesaian Dan penanggung jawab dalam masing-masing tugas Untuk menyelesaikan proyek tersebut Nah, lalu Tim implementasi akan mengidentifikasi Faktor-faktor yang dapat menurunkan Keberhasilan implementasi sistem Nah, contohnya tuh kayak penghambat-penghambatnya gitu Terus habis itu Dan akan merencanakan strategi Yang dapat mengatasi kendala-kendala Yang akan dihadapi tersebut Perubahan terhadap sistem informasi Juga memerlukan penyesuaian Bagi struktur organisasi itu sendiri Beberapa departemen itu mungkin akan dihapus Dihapuskan Terus ada departemen yang dibuat baru Untuk melengkapi Atau menjalankan tugas-tugas dari sistem baru ini Ataupun ada departemen-departemen Yang digabung dengan departemen lainnya Untuk meminimalisir Mungkin biaya Waktu, tugas, dan lain-lainnya Nah, yang selanjutnya itu Untuk memersihkan situs Itu harus dimulai dengan baik Pada saat pemasangan Karena pemasangan situs itu Memerlukan proses yang cukup panjang Nah, jika dalam sebuah sistem Dikontrol oleh sebuah komputer yang besar Nah, tentunya tuh Memerlukan perubahan yang besar juga Seperti Tambahan stop kontak Fasilitas komunikasi data Perlindungan terhadap mesin-mesin komputer Agar tidak terjadi Kecelakaan-kecelakaan Lalu, pasokan tenaga darurat Mungkin seperti genset Dan Perlengkapan-perlengkapan lainnya Nah, itu juga diperlukan sebuah ruangan Untuk menyimpan perlengkapan-perlengkapan Dan kegiatan perkantoran Yang akan dibutuhkan nantinya Seperti itu Nah, yang selanjutnya Memilih dan melatih personel Dalam sebuah organisasi Atau perusahaan Biasanya mereka itu kan Memperkerjakan pegawai Yang berasal dari luar perusahaan Nah, setahu saya Dalam Contohnya itu Ada di bank Contohnya itu bank jatim Bank BCA Mereka itu Padahal memperkerjakan pegawai Yang memang bukan pegawai tetap Itu Dendamakan dengan pegawai outsourcing Nah, karena Pegawai ini itu Terkesal lebih efektif Mereka itu Dianggap sudah mengetahui Dan memahami bisnis Dan operasi perusahaan Hal ini itu kan Juga menghemat Baya perusahaan Karena perusahaan itu Tidak perlu Melakukan training Atau pelatihan Terhadap pegawai-pegawai ini Karena Jika pegawai Dalam perusahaan Tidak cukup ahli Maka perusahaan Tidak akan memperoleh Manfaat Dan pengembalian Atas investasi Yang diharapkan sebelumnya Tan memberikan pelatihan Terhadap pegawai itu Memerlukan biaya Dan waktu yang tidak sedikit Para pegawai itu Harus dilatih Atau diberi pengetahuan Atau sistem baru Yang akan dilaksanakan Perusahaan Seperti Perangkat teras Atau hardware Perangkat lunak Atau software Dan semua Kebijakan Dan prosedur baru Dalam perusahaan Yang akan Dijalankan nantinya Nah Pelatihan itu Dilakukan Sesaat Sebelum proses Konversi ini Dilakukan Pelatihan itu Dapat berupa Pelatihan terhadap Vendor Presentasi video Budi kasus Dan eksperimen Terhadap sistem Yang tentunya Berada di bawah Panduan Para pengguna sistem Yang memang Sudah berpengalaman Nah Yang selanjutnya Ada melengkapi Dokumentasi Tentunya Untuk membuat Sistem yang baru Kita kan harus Ini kan Melengkapi dokumen-dokumen Yang memang Diperlukan Nah Dalam tahap ini Itu ada Tiga jenis dokumen Yang harus disiapkan Untuk sistem yang baru Yang pertama Ada dokumentasi Pengembangan Atau development Implementation Yang kedua Ada dokumentasi Operasi Atau operation Documentation Dan yang ketiga Ada dokumentasi Pengguna Atau user Documentation Nah Yang pertama nih Dokumentasi Pengembangan Atau development Implementation Dalam dokumen ini Itu menjelaskan Tentang sistem Informasi Akutansi yang baru Dokumen ini Itu dapat berubah Deskripsi sistem Yaitu File dan database Bagan alur Hasil uji Dan Formulir penerimaan Pengguna Lalu yang kedua Ada dokumentasi Operasi Atau operation Documentation Nah Dalam dokumen ini Itu berisi Termasuk jadwal Pengoperasian Seperti File dan database Yang dapat diakses Persyaratan Perlengkapan Keamanan Dan penyimpanan File Lalu dokumen Yang terakhir Ada dokumentasi Pengguna Atau user Documentation Dalam dokumen ini Itu berisi Tentang panduan Yang mengajarkan Kepada pengguna Bagaimana Cara mengoperasikan Sistem informasi Akutensi Yang akan Mereka Ini Akan mereka Lakukan Nah Kita sampai Ke tahap Akhir Dalam implementasi Sistem Sebelum kita Menuju Ke konversi Nah Hal yang terakhir Ini Ada menguji Sistem itu sendiri Terdapat Tiga jenis Untuk pengujian Terhadap sistem Yang umum Dilakukan oleh Sebuah perusahaan Yang pertama Ada walkthrough Adalah Proses peninjauan Terhadap setiap langkah Dalam prosedur Atau logika program Yang tujuannya Adalah Untuk menemukan Logika yang salah Lelai Ataupun masalah-masalah Lainnya Pada awal Desain sistem Walkthrough Dihadiri oleh Tim pengembangan Dan pengguna sistem Fokusnya itu Berada pada Input File Output Dan arus data Organisasi Lalu Pada walkthrough Itu sendiri Itu dihadiri Oleh para Pemprogram Yang nantinya Membahas aspek logis Dan struktural Kode uji program Lalu Pengujian yang kedua Ada uji Pengelolaan data Atau Processing Test data Hal ini itu Dilakukan pada Semua transaksi Yang valid Dan semua Kemungkinan Kondisi Kesalahan Uji pengelolaan data Dilakukan Untuk menentukan Apakah suatu program Itu beroperasi Seperti yang Direncanakan sebelumnya Atau yang diharapkan Yaitu Transaksi yang valid Ditangani dengan benar Dan Kesalahan itu Dapat dideteksi Dan ditangani dengan tepat Nah Untuk Pengevaluasi hasil Pengujian ini Respons sistem yang benar Untuk setiap transaksi Pengujian Harus ditentukan Terlebih dahulu Lalu Ada Bentuk pengujian Yang terakhir Yang ketiga Yaitu Uji penerimaan Atau Acceptance Test Dalam uji penerimaan Menggunakan Salinan transaksi Dan sejumlah file asli Dibandingkan Dengan hipotesis Yang dikemukakan Sebelumnya Para pengguna Mengembangkan Kriteria penerimaan Dan Membuat Keputusan final Apakah Sistem informasi Akutansi tersebut Akan diterima Atau tidak Dalam sebuah perusahaan Selanjutnya Saya Anissa Akan melanjutkan Presentasi Dari teman saya Saya akan menjelaskan Tentang Konversi sistem Konversi ini Adalah Mengganti SIA lama Ke SIA baru Nah Konversi sistem ini Bisa dilakukan Dengan empat cara Yang pertama Adalah Konversi langsung Konversi ini Dilakukan dengan Cara menghentikan Sementara Sistem yang lama Lalu akan Lalu akan digantikan Dengan sistem yang baru Jadi misalnya Pada Sabtu malam Sistem yang lama Akan dikutuk Lalu pada Senin paginya Sistem baru Langsung diberlakukan Yang kedua Ada konversi paralel Konversi ini Dilakukan dengan Cara Menjalankan sistem yang lama Dan baru Secara bertamaan Pada satu periode Nah pada satu periode ini Sistem yang baru Akan diuji Supaya Sesuai dengan Sistem yang lama Sehingga Tidak ada Kesalahan data Nah Jika sudah teruji Maka Sistem yang baru ini Bisa langsung Diberlakukan Yang ketiga Ada konversi Bersahap Konversi ini Dijalankan Dengan cara Mengganti Satu per satu Elemen SIA yang lama Jadi misalnya SIA yang SIA lama Tentang Persediaan Akan diganti Kemudian Pada periode Selanjutnya Dilakukan penggantian Pada Sistem Pemesanan Kemudian Periode selanjutnya Lagi Diganti dengan Sistem Pembelian Sehingga Semua sistem Nantinya Tergantikan Dengan yang baru Yang keempat Ada Konversi pilot Konversi ini Dijalankan Pada cabang yang baru Terlebih dahulu Jika sudah teruji Maka Sudah dilanjutkan Ke cabang yang lain Yang selanjutnya Adalah langkah Dalam melakukan Konversi Yang pertama Kita dapat memutuskan Val data mana Yang perlu dikonversi Kemudian selanjutnya Melakukan Pengecekan Kelengkapan Dan kesalahan data Serta melakukan Penghapusan data Yang inkonsisten Data yang inkonsisten Ini adalah Data yang rangkap Kemudian Tahap ketiga Kita dapat melakukan Konversi Dan file baru Akan divalidasi Untuk Memastikan Tidak ada Data yang hilang Selama konversi Nah Jika Konversi ini Memakan waktu Yang sangat panjang File yang baru Harus diperbarui Dengan transaksi Yang terjadi Selama Konversi data Kemudian Yang keempat File dan database Yang dikonversi Sudah dapat digunakan Dan Akan dilakukan Pengawasan Selama satu waktu Untuk memastikan Bahwa Sistem ini berjalan Dengan lancar Dan tepat Lalu yang terakhir Adalah Mendokumentasikan Aktivitas konversi Yang berikutnya Ada operasi Dan pemeliharaan Ini adalah Langkah terakhir Dari SDLC Yang harus kita lakukan Adalah Membuat Suatu tinjauan Pasca implementasi Hal ini dilakukan Untuk menentukan Apakah sistem Yang baru Sudah memenuhi Sasaran Atau tujuan Yang direncanakan Berikut adalah Faktor-faktor Yang diselidiki Selama tinjauan Pasca implementasi Yaitu Seperti ada Tujuan Dan sasaran Kemudian Kepuasan Manfaat Biaya Dan seterusnya Nah Faktor-faktor ini Nantinya Akan dibawa Untuk menjadi Perhatian manajemen Dan dibutuhkan Untuk melakukan Penyesuaian Yang perlu dibuat Untuk sistem yang baru Lalu Yang terakhir Adalah Membuat Laporan Tijauan Pasca implementasi Laporan ini Berisi Analisis Sistem yang baru Untuk menentukan Apakah sistem ini Sudah Mencapai tujuan Yang digendaki Dan apakah Sudah diselesaikan Sesuai dengan Anggaran Nah Penerimaan Atas laporan ini Adalah hasil akhir Dari proses Pengembangan sistem Sekian dari Presentasi kami Jika ada pertanyaan Bisa langsung Dituliskan di kolom Diskusi Terima kasih atas Perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh